Indonesia merupakan negara agraris. Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang belimpa ditambah posisi Indonesia yang dinilai amat strategis. Mulai dari sisi geografis, Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Selain itu, sebagai negara agraris, karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Pada Februari 2019, Badan Pusat Statistik atau disingkat dengan BPS mencatat bidang pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan menyerap 38,11 juta orang atau sekitar 29,46 persen pekerja. Sejarah mencatat Indonesia pernah mengalami masa suasembada pangan khususnya komoditas beras pada dekade 1980-an. Namun di sisi lain, Indonesia kerap mengimpor bahan pangan dari negara-negara lain hingga saat ini. Persoalannya cukup dinamis, mulai dari persediaan yang terbatas, harga berbagai komoditas pangan yang sering berkejolak, hingga praktik yang kurang baik dalam rantai distribusi pangan. Nasi merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia, namun apa jadinya jika beras saja kita impor dari negara lain? Impor beras bisa saja dilakukan mengingat jika persediaan dalam negeri sendiri kurang, dan ada juga hal-hal yang tidak bisa dihindari seperti bencana alam. Impor beras memang sudah menjadi kegiatan tahunan Indonesia. Dari data yang dirilis, Badan Pusat Statistik sejak tahun 2000 hingga saat ini, belum pernah Indonesia absen dari yang namanya impor beras, padahal Indonesia merupakan salah satu negara penghasil beras terbesar di dunia. Pada periode 2000 hingga 2018, impor beras mencapai puncaknya pada tahun 2011, yaitu mencapai 2,75 juta ton. Namun sejak 2011, impor beras kembali mencapai puncaknya pada tahun 2018, yaitu sebesar 2,14 juta ton. Kebijakan pemerintah untuk mengipor beras sebanyak 2,25 juta ton pada tahun 2018 kembali menjadi perbincangan di tahun 2019 ini. Impor tersebut menyebabkan melimpa ruah jajah dengan beras pemerintah telah disikat dengan CBP dan menumpuk di gudang bulog. Perlu diketahui dari kuota tersebut, bulog merealisasikan impor beras sebanyak 1,8 juta ton di 2018. Pada awal November 2019 saja, sebanyak 900 ribu ton beras ex-impor itu masih tersisa di gudang bulog. Padahal lebih dari 4 bulan mengedap di gudang, cadangan beras tersebut sudah turun mutu. Bahkan pada 1 Desember 2019, Perum Bulog mengumumkan bahwa 20 ribu ton CBP turun mutu dan terancam busuk. Hal ini menjadi pertanyaan bagi kita. Direktur utama bulog Budiwaseso, Buas, menyebut gudang bulog sudah hampir penuh. Namun beras-beras yang disimpan terancam busuk karena belum disalurkan. Menurut mantan Kepala Badan Narkotika Nasional, bulog kini terus menyerap beras dari petani. Di sisi lain, beras-beras itu tidak kunjung disalurkan sehingga terus mengedap di gudang bulog. Seperti yang diberitakan TheTik.com, sejak 13 Desember 2019, bulog telah resmi melelang 20.367 ton cadangan beras pemerintah yang turun mutu atau terancam busuk karena sudah disimpan lebih dari 4 bulan. Beras tersebut dilelang dengan harga dasar 23,75 miliar rupiah. Ada pun nilai yang diajukan PT Zona Eksekutif Linier sebesar 23,8 miliar rupiah. Menurut perhitungan TheTik.com dari 20 ribu ton beras, tersebut dilelang dengan harga 1.165 rupiah per kilo. Padahal sebelumnya, Direktur Utama Bulog Budiwaseso mengatakan bahwa pihaknya membayar 8.100 rupiah per kilogram ketika menyerap beras tersebut. Sungguh miris sekali bukan? Namun menurut beberapa berita, Beredar Budiwaseso mengatakan Indonesia tidak akan melakukan impor beras hingga 2020. Hal tersebut karena pasukan beras cukup dan produksi petani yang masih akan berlangsung hingga Maret 2020. Bila Indonesia tak impor, Buas mengatakan pihaknya bisa maksimal menyerap beras petani. Dan harapannya stok beras aman, namun harga beras di tingkat petani tidak anjlok lantaran bisa diserap penuh oleh bulog sesuai dengan harga beli yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bisakah kita memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa perlu ekspor beras? Atau sebaliknya kita malah mengekspor beras ke luar negeri? Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana menurut Anda?